Terima kasih. Bolehkah sholat? Istri keguguran, bolehkah sholat? Jawabannya dirinci. Dirinci. Dirinci hukum nifas apa enggak? Jadi kalau perempuan keguguran, itu dirinci. Dia bisa nifas, bisa tidak nifas. Kalau dia nifas, jangan sholat. Kalau enggak nifas, sholat. Bagaimana membedakannya wanita keguguran? Cara membedakannya adalah kita lihat apakah ada organ apa enggak. Jadi kalau keguguran, masih bisa dilihat yang keluar itu. Kalau keguguran, kadang-kadang bisa dilihat. Sudah terbentuk, tidak organ. Kelihatan enggak organ tangan, kepalanya kelihatan, kakinya kelihatan. Kalau sudah kelihatan, maka dia, istri ini, menjalani nifas. Menjalani nifas. Kalau terlihat organnya, kan ada yang kelihatan ya. Keluar, kemudian ada organ, kaki, tangan. Kalau tidak lihatan organnya, kalau dikuretkan, dikuretkan habis kan. Kadang-kadang enggak terlihat. Maka kita pakai patokannya, hadis Nabi SAW. Sejujurnya kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian, 40 hari apa? Nutfah. 40 hari berikutnya, sudah sempurna menjadi darah. Kemudian masuk 40 hari berikutnya, mulai jadi daging. Sehingga dari hadis ini, ulama mengambil kesimpulan, kalau sudah umur kehamilan di atas 80 hari, artinya sudah mulai kebentuk daging kan? Umur kehamilan di atas 40 hari, ini sudah nifas. Patokannya apa? 40 hari lagi. 80 hari. Karena kalau 40 hari keduanya, sudah mulai kebentuk daging. Artinya sudah kebentuk jiwa, sudah kebentuk organ. Walaupun belum ditiupkan rohnya. Patokan nifas itu. Jadi, pertama adalah kebentuk organ. Patokan utamanya organ. Yang kedua adalah patokan kedua. Yang kedua kalau tidak bisa pakai umur kehamilan. Di atas berapa? Ingat, 80 hari. Jadi, kalau umur kehamilan di atas 80 hari, istri menjalani nifas. Karena sudah kebentuk daging. Jadi, kalau dia keguguran di atas 80 hari, dia nifas nusa sholat. Nusa sholat. Tapi patokan utamanya tetap. Patokan paling utama tetap. Itunya kita lihat. Yang kegugurannya itu ada, tidak organ. Karena kalau pakai umur, ini kadang-kadang kan lupa, kan? Aduh, terakhir, ngelepas terakhir kapan, ya? Nah, lupa kadang-kadang. Ya, tidak? Men terakhir juga lupa kadang-kadang kan? Ragu-ragu. Makanya patokan utama apa tadi? Organ dilihat. Organnya ada apa, tidak? Kalau dia ada, sudah ya. Apalagi, dengan zone kuatnya, dia sudah lebih dari 80 hari. Organ ada, ya sudah nifas. Kalau tidak, sulit organnya dikuret, di apa, hilang, kan? Tidak kelihatan. Baru kita pakai perhitungan, oh, kira-kira sudah lebih 80 hari, ya sudah. Berarti dia menjalani nifas. Sampai kapan ustad nifasnya? Sampai darahnya berhenti. Biasanya kalau kehamilan kecil, ya paling cuma seminggu berhenti. Ya sudah berhenti seminggu. Ya, apalagi cuma si kecil awal-awal, paling cuma 5 hari berhenti. Ya sudah 5 hari nifasnya. Demikian ya, insyaAllah ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!